Pada tanggal 19 Maret 2021 ini, menurut kalender liturgi, gereja akan merayakan Hari Raya Santo Yosef. Dalam rangka mempersiapkan Hari Raya ini, keluarga-keluarga Katolik diundang dan untuk berdoa merenungkan hidup dan pribadi Santo Yosef selama 30 hari berturut-turut. Kita akan mengawali doa dan renungan pada hari ke-20 ini dengan tema Yusuf Teladan Hidup Sederhana. Marilah kita buka dengan lagu pembukaan Santo Yosef yang menjaga. Santo Yosef Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum kita memulai, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Anak. Amin. Semoga kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Sebelum memulai renungan, mari kita mempersiapkan hati untuk meneliti kekurangan dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang maha kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perkuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sempurna berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada sama perakuan, kepada para maha kuasa dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya melakukan sayang pada Allah dengan kita. Semoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang tekan. Amin. Silahkan bintang untuk memimpin doa pembukaan. Marilah berdoa bersama. Bapak yang maha baik, Santo Yusuf, dengan segala kerendahan hati dan ketaatan, melaksanakan kehendaknya, bahkan ketika kehendakmu itu, berbeda dengan apa yang dia pikirkan dan rencanakan. Semoga melalui telandanya, kami semakin belajar untuk mencari, mendengarkan, menaati, dan melaksanakan kehendakmu yang kadang berbeda dengan kehendak dan rencana kamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kamu. Amin. Silahkan Ibu untuk memberikan renungan tentang Santo Yusuf. Tema hari ini adalah Yusuf sebagai teladan kehidupan yang sederhana. Santo Yusuf adalah pribadi yang sederhana. Santo Yusuf tidak membutuhkan ataupun mensyaratkan sesuatu yang hebat untuk dapat melaksanakan kehendak Allah. Kita tahu bahwa Santo Yusuf itu diutus Allah untuk mendampingi Ibu Maria dan kanak-kanak Yesus. Maka untuk dapat melaksanakan kehendak Allah itu, Santo Yusuf mengutamakan kehidupannya manusiawi yang pacar. Santo Yusuf tidak mengandalkan kemampuan dirinya, kepemilikannya, atau bahkan Santo Yusuf itu tidak menuntut fasilitas dari Allah. Padahal Santo Yusuf adalah orang yang dapat perutusan istimewa. Tapi Santo Yusuf secara sederhana tidak menuntut apa-apa dari Allah. Santo Yusuf justru hidup apa adanya dalam kesederhanaannya yang asli. Kemiskinan dan semangat sederhana itu sudah ada nampak sejak awal perjalanan hidup Santo Yusuf. Kita tahu, Santo Yusuf diutus untuk mendampingi Bunda Maria melalui mimpi yang diberikan oleh malaikat. Maka Santo Yusuf siap. Ia meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya untuk menerima tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Mulai dari pengalaman Santo Yusuf sewaktu di Bethlehem. Kemudian Santo Yusuf membawa Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus mengungsi ke Mesir. Serta hidup di Nasaret sebagai tukang kayu. Dan persembahan-persembahan yang diberikan Santo Yusuf kebaik Allah. Itu adalah semuanya cermin dari kehidupan Santo Yusuf yang sederhana. Oleh karena itu, kesederhanaan hidup yang tercermin dari kehidupan keluarga kudus Nasaret inilah yang hendaknya menjadi cermin dari kehidupan keluarga-keluarga Kristiani kita. Maka Yesus yang dibesarkan dalam kehidupan sederhana sebagai anak tukang kayu itu pun bukan hal yang istimewa tetapi itulah yang menjadi keutamaan hidup keluarga Nasaret. Maka menutup renungan ini, marilah kita meneladan semangat kemiskinan dan kesederhanaan Santo Yusuf dan keluarga Nasaret supaya kita mampu untuk bersikap bebas terhadap kepemilikan duniawi kita. Jika kita mampu melepas kepemilikan duniawi kita, maka kita akan menjadi keluarga dan pribadi yang kaya dihadapan Allah. Demikian renungannya. Terima kasih Ibu. Marilah kita hening untuk meresapi renungan tadi dan mengunjukkan doa-doa permohonan kita masing-masing. Ya Allah Bapak yang Mabai, Engkau telah memilih Santo Yusuf sebagai pelindung keluarga. Puji syukur atas berkat rahmat dan perlindunganmu bagi kami seluruh umatmu, keluarga-keluarga Kristiani. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami sekeluarga dalam berkat kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Kami mohon. Kabul kata kata kami ya Tuhan. Allah yang Mabai, Engkau telah memilih Santo Yusuf sebagai teladan kesederhanaan. Melalui perantaraan Santo Yusuf, kami mohon kepadamu semoga hidup keluarga-keluarga Kristiani mengutamakan kesederhanaan dan senantiasa meneladan tata kehidupan keluarga Nasaret. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak Santo Yusuf, melindungi para pekerjaan. Kami mohon kepadamu, berikanlah berkat rahmatmu kepada masyarakat yang bekerja pada masa-masa ini. semoga selalu engkau lindungi dan berkati dengan rahmat kesehatan dan juga berikan rejeki untuk kehidupan sehari-hari. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya engkau berkenan merima dan mengaburkan doa kami. Semoga engkau selantiasa melindungi kami sekeluarga dengan perantaraan santri selantiasa. Silahkan bintang untuk dapat menutup doa pada renungan hari ini. Marilah berdoa bersama. Ya Bapak, semoga dengan doa-doa dan perantaraan Santo Yusuf, kami berserta dengan seluruh keluarga kami, dijauhkan dari segala dosa, dikuatkan dalam pencobaan, dibantu dalam kesukaran, dan setia melewakan gendangmu, sampai ahli hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Amin. Marilah kita mohon berkat untuk menutup renungan hari ini. Tuhan berserta kita sekarang dan selama lamanya. semoga berkat Allah yang maha kuasa senantiasa melindungi kita dan seluruh keluarga kita dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus. Amin. Dengan demikian renungan dan doa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton